Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air pada mesin Silahkan perhatikan dengan seksama Sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air Berikut ini merupakan komponen-komponen sistem pendingin Yang pertama ada termostat Lalu selang radiator Lalu ada tutup radiator Selanjutnya ada radiator Selanjutnya ada kipas pendingin Ada pompa air Dan reservoir Cara kerja sistem pendingin dibagi menjadi dua Yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin sudah panas Saat mesin masih dingin Termostat dalam kondisi tertutup Karena termostat baru akan terbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat celcius Dengan menutupnya termostat Dengan menutupnya termostat Maka saluran menuju radiator juga tertutup atau tidak terhubung Sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai Terima kasih telah menonton! Yang kedua saat mesin sudah panas Saat suhu cairan pendingin sudah mencapai kira-kira 90 derajat celcius Hal ini akan menyebabkan katup pada termostat mulai membuka Dengan terbukanya termostat Akan menghubungkan saluran cairan pendingin dari mesin menuju radiator Sehingga yang sebelumnya cairan pendingin yang hanya bersirkulasi di dalam mesin Akan bersirkulasi menuju radiator Di dalam radiator suhu cairan pendingin akan diturunkan Setelah suhunya turun cairan pendingin akan disirkulasikan kembali menuju mesin Siklus ini akan berulang terus-menerus selama mesin masih bekerja Saat tekanan di dalam sistem pendingin semakin naik Mencapai 0,9 kg per cm persegi Hal ini akan menyebabkan katup tekan pada tutup radiator akan membuka Dengan terbukanya katup tekan pada tutup radiator Hal ini akan menyebabkan cairan pendingin masuk ke dalam tabung reservoir Katup tekan akan tertutup kembali Jika tekanan di dalam sistem pendingin lebih rendah dari 0,9 kg per cm persegi Saat tekanan di dalam sistem pendingin turun Sehingga timbul ke vakuman Maka katup vakum pada tutup radiator akan terbuka Sehingga cairan pendingin dari reservoir akan mengalir masuk menuju sistem pendingin Demikian tadi cara kerja sistem pendingin air Semoga kalian dapat memahaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh